Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah ini ada informasi buat giveaway menjelang idul adha ya teman-teman hari raya korban nah ini ada 3 unit senapan angin kita akan korbankan buat 5 pemenangnya ya teman-teman jadi ini pilihan unitnya ada Distejiwan ada Predator Barakuda ada Predator United Pro ya teman-teman kalian pilih salah satu buat 5 pemenang ini ya teman-teman pokoknya komen di awali ingat senapan angin ingat CV asodor dan tentukan pilihanmu dari ketiga unit ini ya teman-teman nah ini 3 unit ini akan kita undi buat 5 pemenang nanti di hari raya idul adha ya teman-teman kita akan korbankan 3 unit senapan angin ini untuk 5 unit orang ya teman-teman mantap sekali jadi kita korban 5 unit senapan angin ini pilihannya 3 ini ya teman-teman hanya ada di CV asodor tolong jangan siapkan waktu dan juga tepatlah dalam berkomen oke mantap sekali sekian terima kasih itu dia informasinya dari CV asodor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satu salam judar dari CV asodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CV asodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CV asodor oke teman-teman di video kali ini yang sesuai kalian yang pada tanya Uki Warrior kapan ready sekarang udah ready teman-teman nah ini unitnya ready ada 6 unit siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman nah ini barangnya baru saja ready baru saja tiba di kuda CV asodor kita mau lihat tes akurasinya terlebih dahulu dari unit senapan angin PCP Uki Warrior laras dalam tabung ini ya teman-teman nanti setelah tes kita bahas selanjut tentang spek dan tentunya erganya ya teman-teman seperti itu langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin PCP Uki Warrior laras dalam tabung ini sebelum kita lanjut ke tes akurasi jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan jangan lupa diikuti juga giveaway-nya yang nanti akan kita undi di hari raya idul adha ya teman-teman seperti itu terima kasih yang sudah menyimak video ini yang baru saja mengikuti CV asodor ya teman-teman komennya ingat senapan angin ingat CV asodor dan juga tentukan pilihan giveaway-mu oke seperti itu langsung saja kita simak video tes akurasinya dari unit senapan angin PCP Uki Warrior laras dalam tabung berikut ini oke teman-teman ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin Uki Warrior yang baru saja tiba baru saja ready kembali di CV asodor ya teman-teman yang kemarin kalian nanti-nantikan Uki Warrior laras dalam tabung ya teman-teman sekarang sudah ready kembali ya mantep banget ini mau kita tes akurasi terlebih dahulu untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya ini kita hidupkan kameranya terlebih dahulu biar kita tahu kita langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman nah setelah tes akurasi nanti kita bahas tentang spek-speknya oke nah ini kita mau tes akurasinya lihat ya itu titiknya oke nah titiknya sudah kelihatan apakah masih pelung satu lubang di situ oke masih pelung satu lubang di situ teman-teman mantep banget dua kali mantap oke tiga kali pelung satu lubang nah memang powernya keras memang agak sedikit boros ya memang ini oke sekali empat kali pelung satu lubang harus benar-benar tenaganya oke teman-teman mantep sekali lima kali masih pelung satu lubang nah oke oke enam kali pelung satu lubang ya teman-teman kita nyatakan lulus buat tes akurasinya oke mantep sekali itu dia tes akurasi dari unit senapan angin senapan angin uki warrior laras dalam tabung ini unit cocok sekali memang spesial buat big game soalnya memang powernya power keras mau kalian iritin juga powernya segitu ya teman-teman nah ini tabungnya tabung padat 360 ini ya oke sekali ya teman-teman memang powernya power besar seperti itu ya teman-teman nah jangan mengharap anginnya bisa untuk jumlah tembakannya banyak ini memang senapan spesialis buat big game ya teman-teman nah makanya memang agak boros untuk anginnya oke seperti itu ya teman-teman itu dia sedikit tes akurasi dari unit senapan angin PCP uki warrior laras dalam tabung ya mantep sekali kita lanjut bahas tentang spek-spek dari unit senapan angin PCP uki warrior ini oke langsung aja kita simak videonya berikut ini oke mantep sekali tadi tes akurasinya 6 kali belum 1 lubang ya teman-teman mantep banget nah ini larasnya menggunakan laras uki warrior sendiri ya teman-teman pelurunya yang cocok ini memang spesialis big game ya teman-teman ini pelurunya yang cocok menggunakan peluru hercules ya mantep banget yang beratnya 13,6 green oke sekali ya mantep sekali nah ini memang uki warrior untuk disetel irit nah itu tidak bisa ya teman-teman memang powernya power keras spesialis buat di game pokoknya sebelum beli simak penjelasan saya terlebih dahulu ini ya teman-teman sebelum membeli uki warrior seperti itu biar gak kaget nanti pada waktu udah sampai sana ya teman-teman nah memang unit ini cocok sekali memang spesialis buat big game buat buruan besar ya teman-teman buat babi buat biawa nah pokoknya yang berkaki-kaki 4 nah ini sangat-sangat cocok sekali nah untuk unit ini dia menggunakan laras panjangnya kurang lebih ini 50 cm meskipun pakai laras 50 cm untuk akurasinya jarak idealnya ini bisa sampai 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman pokoknya jarak ideal 60 meter ya teman-teman meskipun menggunakan laras pendek 50 cm dari dulu memang 50 cm mohon maaf kalau saya bilangnya yang dulu 60 cm mohon maaf sekali ya teman-teman kalau ada kirim barang yang salah dengan penjelasan spek saya ya seperti itu ya teman-teman ini panjangnya 50 cm tapi tenang saja buat jarak 60 meteran ini juga sangat masih oke sekali ya teman-teman nah ini larasnya panjangnya kurang lebih ini 50 cm oh iya kita bahas tentang harganya ya teman-teman untuk harganya PCP Uki Warrior laras lem tabung ini ya teman-teman untuk harga promonya sekarang kalau pengen beli unitnya aja harganya ini cukup 5 juta 300 ribu rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang ganteng peluru peluru tes makajin perdam sama stack ice dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 6 juta 350 ribu rupiah saja kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop sepak ukuran 3 12x40 free peluru 1 kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman itu dia untuk RK PCP Uki Warrior laras dalam tabung ini ya kita lanjut bahas dari segi larasnya ini dia menggunakan laras dari band baja pakai UD13 alur 12 ya teman-teman untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya pokoknya di CVSodor gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman kenapa kok harganya Uki Warrior itu memang agak gimana ya teman-teman lebih predator sultan predator ekstrim nah karena ya memang pembuatannya ini sangat-sangat rumit sekali dan juga ini sistemnya udah laras dalam tabung ya teman-teman nah ini untuk tabungnya dia menggunakan tabung padat tabung 360 cc kapasitas sama nanginnya ini ada di 2700-2800 PSI jadi ini larasnya langsung nyambung ke dalam tabungnya dan tembus sampai sini ya teman-teman untuk peralatan larasnya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar dan juga alurnya biar bersih bisa akurasinya membaik kembali seperti itu ya teman-teman nah ini udah ada serobunya juga di depan sini ya teman-teman ini serobunya agak pendek dan juga ada variasi kayak pisir ini ini tidak bisa digunakan ya teman-teman buat variasi pisirnya ini ya memang harus pakai teleskop ya teman-teman ini pisirnya buat variasi biar kayak senapan M16 beneran ya teman-teman seperti itu nah ini depan sini udah ada mazel alias penutup laras ini juga ada deretnya bisa kalian pasang perdam pun juga bisa kalau terlalu keras untuk suaranya ya teman-teman bisa dipasangin perdam nanti kalian dapat bonus perdam kita setel juga dari sini dapat perdam OD38 seperti itu oke mantep sekali nah ini untuk tabungnya juga udah dilindungi dengan rush ini tidak hanya buat variasi ada fungsinya juga teman-teman nah ini kalau di pinggir sini bisa juga kalian ini dipasangin kalau punya laser ya pasangin laser di atas ini juga bisa dipasangin center juga bisa kalau kalian punya ya teman-teman di bawah sini juga udah ada rail buat pemasangan bipodnya pun juga ada oke mantep sekali nah ini tabungnya banyak dari dural untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI memang tidak bisa banyak untuk jumlah tembakannya 20 kalian itu pun juga udah paling banyak ya teman-teman nah memang agak boros untuk unit ini tidak bisa disetel irit memang powernya memang power keras ya teman-teman nah paling ya 15 kali 20 kali udah habis anginnya dari 2500 sampai 1500 ya teman-teman jangan sampai dihabiskan sampai 0 kalian wadah waktu habis menembak disisakan di 1500 PSI untuk disimpan sampai berminggu-minggu pun amannya di 1500 PSI ya teman-teman kalau sampai 0 kalian harus mengisi memang sekuat tenaga pakai pompa PCP harus benar-benar cepat atau gak kalau ada ya tabung sekubah atau kompresor juga bisa seperti itu ya teman-teman nah ini untuk dari tabungnya untuk perawatannya seperti itu diisi diamannya saja 2700 2800 PSI biar seal yang ada di dalam Uki Warrior ini biar awet kuat tahan lama oke mantep sekali nah ini untuk chambernya ini chambernya udah menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 7 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja ya teman-teman nah ini dalemannya masih daleman baja soalnya memang power keras pakai daleman baja ya teman-teman seperti itu nah ini udah ada cancel kokanya juga di sebelah kiri ya teman-teman ini untuk pasang magazine-nya bukan yang di bawah sini ya teman-teman magazine-nya ada di tengah sini nah ini tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever magazine-nya terletak di sebelah tengah sini ya teman-teman nah ini untuk variasi magazine-nya ini buat pegangan kalian ya teman-teman ada variasinya di ke bawah sini oke mantep sekali untuk trigger-nya udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger-nya juga kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci kalau dorong ke kiri dia normal lagi oke mantep sekali nah untuk popor-nya ini menggunakan popor lipat bisa dilipatkan juga ya teman-teman ini besi semuanya oke yang di belakang sini menggunakan ABS ya teman-teman untuk popor-nya ini dari besi untuk hand grip-nya menggunakan hand grip ori dari karet mantep sekali ya teman-teman untuk setelan power ini nyetelnya memang agak gimana ya kalau setelan di setel pun juga untuk power-nya masih agak sama sih ya teman-teman nah diiritin ya masih sama ini memang senapan yang untuk konsumsi anginnya memang tidak bisa muat banyak dalam segi jumlah tembakan ya teman-teman memang ini senapan spesialis buat big game oke seperti itu ya teman-teman untuk rail di atas ini menggunakan rail 11 ya teman-teman nah railnya dipasangin yang di atas ini ya teman-teman bukan di bawah nah ini pakai rail rail 11 semua teleskop bisa masuk kecuali yang pikati ini oke mantep sekali kan teman-teman nah ini unit PCP Uki Warrior yang kalian nantikan memang buat membasmi hama babi ini sangat cocok sekali ya teman-teman meskipun menggunakan kaliber 4,5 mm tenang saja kalau terkena area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman kalau kalian nembaknya di area kaki badannya ya gak bakal mati pasti akan kabur ya teman-teman nah usahakan kenakan area fatal area mata ya pokoknya area intimnya pasti dia akan tumbang juga untuk yang bawa Uki Warrior ini memang untuk baunya harus benar-benar kuat memang ini powernya power besar ya teman-teman kita pakai ragum saja tadi masih agak bergetar bergoyang dikit tapi tidak ya akurasinya tetap bagus tadi pelung 1 lubang 6 kali oke mantap sekali itu ya teman-teman sedikit sepek dan juga tadi tes akurasinya oke ya teman-teman itu dia sedikit penjelasan tadi sepek dari Unisna Panangin PCP Uki Warrior ini yang memang spesialis buat big game ya teman-teman untuk pemesanannya bisa kalian melalui WA ya teman-teman WA Admin 123 saya yang pegang semuanya pembayaran bisa COD bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas secara COD bisa foto KTP bisa juga pakai DP ya teman-teman yang biasanya pakai DP ya wilayah Maluku NTT sama Papua biasanya yang kita wajibkan untuk DP ya teman-teman untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan Sumatera ya Alhamdulillah masih kita percayakan mudah-mudahan tidak ada yang membohongi kami lagi ya teman-teman biar untuk caranya tidak rumit kembali oke seperti itu ya teman-teman ini unitnya ready tinggal 6 unit saja pokoknya 6 orang tercepat dia yang dapat untuk ready-nya lagi kalau habis ya memang agak lama soalnya pembuatannya memang lumayan lama untuk kelas Uki Barrier ini oke seperti itu terima kasih yang sudah menyimak video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan jangan lupa tampilkan juga komentar baikmu sesuai pilihanmu oke ya teman-teman mau menjelang hari raya idulat kita mau korban 5 unit senapan angin oke mantap sekali terima kasih yang sudah menyimak video ini sehingga kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satu bis salam jedor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax